Oke selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2 Untuk capaiannya sendiri mampu menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan flux listrik Untuk soalnya disini intensitas medan listrik pada semua titik dalam ruang diberikan oleh E Itu sama dengan akar 3I dikurang 5J dengan satuan V per M Jadi untuk I ini merupakan arah di sumbu X dan J ini merupakan arah di sumbu Y Jadi ini itu berbentuk vektor lah Kemudian sebuah bingkai persegi dengan sisi sebesar 1,5M Seperti ditunjukkan dalam gambar di bawah, di sampingnya Memiliki titik N yang terletak di bidang XY Jadi disini ada titik N di bidang XY Di bidang X dan di bidang Y Sudut awal antara garis ON dan sumbu X adalah 60 derajat Jadi sudut garis ON ini terhadap sumbu X itu 60 derajat Berapakah besar flux listrik yang melalui area yang dilingkupi bingkai persegi L, M, N, O Nah jadi disini kita tahu ya yang diketahuinya Diketahui disini tuh ada medan listriknya Medan listriknya itu yang ini ya Akar 3I dikurang 5J Satuannya V per M Kemudian disini kita diberitahu juga Sisi Ya sisinya itu Itu sama dengan 1,5M Nah disini kan bingkai persegi Ya kan bingkai persegi Nah nanti kalau kita berbicara terkait dengan flux listrik Berarti kita akan berbicara terkait dengan luas Gitu Nah karena disini berbentuk persegi Maka luasnya itu adalah sisi dikali sisi Jadi sama dengan 1,5 dikali 1,5 Nah ini kalau kita hitung nanti Luasnya itu sama dengan 2,25 meter pangkat 2 Nah ini untuk luasnya Nah tapi Untuk pengerjaannya ini tuh gak segampang yang biasanya ya Jadi flux listrik itu ya Saya coba tulis ulang Flux listrik itu sama dengan E dikali dengan A Ya atau Atau kalau dihukum gaus itu Flux listrik itu sama dengan Muatan yang ada di dalam Key in clause Muatan yang ada di dalam dibagi dengan epsilon 0 Nah karena disini berbentuknya itu Berbentuk bidang Maka kita akan coba menggunakan Flux listrik yang biasa ya Yang ada luasnya Karena disini ada luasan tertentu Maka kita menggunakan yang ini Yang ada A nya Nah yang ini gak kita pakai dulu Nah kita jawab ya disini Kita jawab Nah disini Kalau kita perhatikan ya Ini kan berbentuk Kayak gini ya Kita coba Kita coba jambarin ya disini Disini coba Saya buat di sumbu X Dan sumbu Y nya Jadi kalau saya buat kayak gini Nah yang ini itu sumbu X Jadi saya taruh disini Sumbu X Terus yang disini itu sumbu Y Kemudian Disini itu Kayak gini ya Jadi kita buat kayak gini Nah ini titik si N nya Kayak gitu Nah disini membentuk Sudut 60 derajat 60 derajat Nah disini teman-teman Kalau kita ngomongin Terkait dengan Fluke listrik Berarti kan ada sesuatu yang menembus Menembus bidang Nah kita coba Anggaplah Nanti dia tuh Menembusnya tuh kayak gini Menembusnya kesana Kita menembusnya kesana Artinya Vector N nya Atau Titik tegak lurusnya Itu Kesana gitu ya Disini tuh Vector N nya Vector N nya Pasti kesana Kita buatnya kayak gini Dia harus Siku-siku lah Kayak gini Vector N nya Siku-siku Nah tapi disini tuh Ada sudutnya nih disini Disini ada sudut Jadi kita ubah Si N nya ini Kita ubah Dia menjadi Berbentuk Sumbu kayak gini Sumbunya tegak lurus kayak gini Kita ubah Dia membentuk Seperti ini Nah caranya gimana Kita coba buat tegak Tegaknya kayak gini ya Ke bawah Disini tegak Disini tegak nih Karena disini 60 Maka disini 60 Gitu ya Karena disini sama nih Disini 60 derajat Disini 60 derajat Gitu Jadi kayak perpanjangan doang Garis perpanjangan ini Kesini gitu Jadi tetap 60 Nah terus Yang ini Coba kita uraikan ya N nya ini Kita uraikan kesini Terus disini kita uraikan juga Di arah kayak gini Di arah tegaknya Nah Kalau disini 60 Berarti disini bukan 60 Berarti disini 60 nya Gitu ya Jadi disini 60 nya Nah karena disini itu Disamping sudut Berarti disini cos 60 Kayak gitu Nah kalau yang disini Karena dia itu disebelah sudut Maka disini Sin 60 Kayak gitu Nah sehingga Vector n nya Itu sama dengan Cos 60 Ditambah dengan Sin 60 Nah tapi disini Vector ya Jadi dia berbentuk Vector Nah yang di arah Sumbu Sumbu Y Yang arah ke kanan ini Yang ini Itu kan ke arah Sumbu Y positif ya kan Ke arah Sumbu Y positif Nah berarti disini Itu J Oke Jadi kalau Sumbu X Itu dia itu I Kalau sumbu Y Itu merupakan J Kalau sumbu Z Itu merupakan K Gitu Karena di arah cos ini kan Ke kanan ya Ke kanan itu kan Ke arah sumbu Y positif Jadi disini itu J Terus untuk yang Sin ini Di mana nih Sin Yang ke arah ke atas Yang ke arah ke atas Ini kan sin ya Sin 60 Nah kalau kita terusin Kesana Kesana itu Merupakan sumbu Negatif X Gitu ya Jadi kesana itu Ke arah sumbu Negatif X Makanya disini Minus I Kayak gitu Oke Saya harap teman-teman Faham dulu Sampai sini Oke Nah kalau udah Kita langsung aja Masuk ke Bentuk persamaan Fluxnya Kita coba Ganti warna Jadi disini Flux listrik Itu sama dengan E Dikali dengan A Kita masukin Jadi flux listrik Itu sama dengan E E nya itu yang Ini ya Ini bisa langsung aja Kita coba Masukin Jadi disini Akar 3 I nya di luar akar Dikurang 5C Buka tutup Buka tutup Kurung kayak gini Kemudian Disini Dikali dengan A Nah A nya A nya itu Dikali dengan Si vektor N nya ini Gitu Jadi disini Kita masukin Disini Cos 60 J Terus Ditambah Sin 60 Minus I Kayak gitu Oke Ini gak apa-apa lah ya Ketutupan sedikit Nah Disini temen-temen Untuk Flux listrik ini kan Merumahkan Perkalian dot Jadi perkalian dot Nah kalau temen-temen Masih ingat Di Di Pertemuan awal fisika dasar 1 Kalau perkalian dot Itu kita udah tau Kalau I dikali I Itu hasilnya sama dengan 1 Kalau J dikali J Hasilnya sama dengan 1 K dikali K Hasilnya sama dengan 1 Tapi Ketika dia berbeda Misalkan I dikali J Itu hasilnya langsung 0 J dikali I Itu hasilnya 0 K dikali I Itu hasilnya 0 Kayak gitu Ini untuk aturan dot Nah sehingga Untuk mempermudah Disini kita kalikan aja Yang ada I nya dengan yang ada I Dan yang J Dengan yang ada J Kayak gitu Nah kita coba Ini dulu kita coba rapiin dulu lah Sebelum kesana Jadi ini kita tulis ulang Akar 3 I Dikurang 5J Kayak gini Nah ini A nya kita kali masuk dulu Kedalam ya Jadi A nya kita kali masuk kesini Kita kali masuk kesini juga Jadi disini itu Jadi disini itu A Cos 60 J Ditambah A Sin 60 Minus I Kayak gitu Nah langkah berikutnya disini Kita menggunakan aturan perkalian dot Jadi yang ada I nya Yang I ini Itu kita kali dengan yang ada I nya Yang ini Kayak gitu Jadi coba kita lakukan perkalian ya Jadi disini itu Jadi ini sebentar Jadi disini flux Itu sama dengan Yang ini kita kali kesini ya Menjadi Akar 3 I nya kita tulis belakangan Kita tulis dulu A Sin 60 Terus Disini I nya ya kan I Dikali dengan yang ini Minus I Kayak gitu Nah kemudian Dikurang Dikurang ini Kita masukin ya Dikurang Nah sekarang Yang J kita kali dengan J Yang J itu yang ini ya Kita coba Ini Jadi yang J ini Kita kali dengan semua yang ada J yang disini Kayak gitu Jadi kita coba lakukan perkalian Disini 5 A Cos 60 Cos 60 Disini ada J nya Dikali dengan J yang ini J Kayak gitu Nah jadi ini udah hampir selesai Kemudian kita coba Selesaikan disini Akar 3 A Sin 60 itu Setengah Akar 3 Terus disini I Dikali I Itu kan 1 ya 1 Tapi disini Tapi disini I dikali minus I Jadinya minus 1 Kayak gitu Dikurang Disini 5 Cos 60 Cos 60 Cos 60 itu hasilnya setengah Disini kita tulis Disini kita tulis A Setengah Terus J dikali J Hasilnya 1 Kayak gitu Kemudian disini flux listrik Sama dengan Nah minus 1 ini Kita kali kesini Itu hasilnya minusnya disini Jadi disini minusnya kita pindahin ke depan Kemudian disini itu Akar 3 Dikali akar 3 Hasilnya 3 Gitu ya Di matdas Akar dikali akar Hasilnya yang ada di dalam akar Jadi disini 3 Kemudian dikali dengan A Dibagi sama Bawahnya 2 Kayak gitu Kemudian yang ini Dikurang 5 A 5 A dikali 1 Dikali 1 Jadi 5 A Dibagi dengan 2 Kayak gitu Nah disini penyebutnya udah sama nih Jadi flux listrik itu sama dengan Minus 3 A Dikurang 5 A Jadi minus 8 A Dibagi 2 Atau biar gampangnya Kita punya hutang 3 Terus menghutang lagi 5 Jadi hutang kita 8 Kayak gitu Jadi ini bisa terus Ini bisa kita coret Jadi hasilnya Minus 4 A Nah minus Nah disini Itu bisa kita lanjutkan ya Nah sudah sampai sini Bisa kita lanjutkan Disini sama dengan Minus 4 A nya Itu yang ini 2,25 2,25 Ini kita langsung Lakukan perhitungan Hasilnya disini Sama dengan Minus 9 Satuannya Newton Newton Per Per Apa ya Perkolum Kalau gak salah Ya oke Silahkan cek aja lah Satuannya Pas saya lupa Mungkin itu aja Kalau teman-teman punya pertanyaan Atau masih bingung Silahkan teman-teman Tanyakan saja di kolom komentar Saya tutup videonya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Antara Sampai jumpa Jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa